Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai 57 pegawai KPK yang akan diberhentikan oleh Fidli Bauri kalau kita melihat beritanya dulu teman-teman bahwa mereka itu akan diberhentikan 1 November 2021 tetapi entah bagaimana prosesnya akhirnya pihak Fidli Bauri ini memajukan yaitu memperhentikan per 30 September 2021 saya tidak tahu skenario apa yang terjadi di KPK sehingga mereka dimajukan agar keluar dari KPK nah teman-teman terkait pemecatan Fidli Bauri ini ternyata mendapat dukungan dari banyak kalangan dari badan eksekutif mahasiswa dari tokoh masyarakat dan banyak lagi mereka yang berempati kepada novel Baswedan dan teman-teman karena mereka dianggap orang yang pertama-tama di KPK itu telah berjuang begitu banyak di KPK jadi punya integritas yang kuat dalam pemberantasan korupsi tetapi mereka malah diberhentikan oleh Fidli Bauri alasannya adalah tidak lolos tes wawasan kebangsaan padahal kalau kita lihat perkembangannya teman-teman dari pihak Ombudsman RI itu menyelidiki bahwa terjadi maladministrasi terkait TWK jadi Ombudsman RI mengatakan seperti itu kemudian dari Komnas HAM juga begitu ada 11 pelanggaran asasi manusia terkait TWK itu belum lagi teman-teman pihak novel Baswedan ini sebenarnya meminta dokumen hasil TWK itu seperti apa isinya jadi yang menyebabkan apa mereka tidak lolos karena tes wawasan kebangsaan itu kan tes wawancara jadi jawaban apa yang membuat mereka tidak lolos TWK itu karena kalau kita melihat teman-teman seperti Pak Novel, Kiri Suprabdiono mereka adalah orang-orang yang terpelajar intelektual dan punya integritas dalam pemberantasan korupsi masa mereka tidak lolos TWK jadi pertanyaan apa yang membuat mereka tidak lolos itu yang sekarang ini masih menjadi pertanyaan teman-teman karena kalau kita bicara wawasan kebangsaan tentu bicara tentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 kemudian NKRI kan seperti itu yang tentunya yang menjadi pembicaraan atau yang dibahas atau yang dipertanyakan masa mereka tidak mengerti tentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 tentang NKRI inilah teman-teman yang menimbulkan pertanyaan publik sampai-sampai publik ini ada yang mengatakan sebaiknya tes wawasan kebangsaan itu dibuka secara transparan saja jadi biar masyarakat Indonesia tahu apa yang dipertanyakan nah kalau tidak transparan ya seperti ini jadi pihak yang membuat pertanyaan itu dianggap benar sementara yang mereka yang tidak lolos dianggap salah dalam menjawab pertanyaan karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam tes wawasan kebangsaan itu nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca berita terkait badan eksekutif mahasiswa yang bersimpati, yang berempati kepada Novel Baswedan dan teman-teman supaya Presiden Jokowi mengangkat kembali Novel Danakan Kawan untuk menjadi pegawai di KPK kita baca beritanya teman-teman dari partaekonomi.co.id nah ini ada berita yang cukup menarik teman-teman terkait badan eksekutif mahasiswa yang membelah supaya Pak Jokowi mengangkat kembali Novel Baswedan dan teman-teman mahasiswa ancam Jokowi tiga hari Bapak tidak angkat kembali Novel Baswedan Jakarta diancam lumpuh badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia BMSI dan Gerakan Selamatkan KPK memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk kembali mengangkat Novel Baswedan serta membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan TWK pegawai KPK bahkan mahasiswa memberikan Presiden Jokowi waktu 3x24 jam untuk memenuhi tuntutan mereka adapun tuntutan BMSI dan Gasak disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi Kamis 23 September 2021 jadi sudah berkirim surat teman-teman BMSI jika Bapak masih saja diam maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan bunyi surat itu adapun para mahasiswa juga menyinggung komitmen Presiden Jokowi yang mengaku akan menguatkan KPK seperti menambah anggaran dan penyidik serta memperkuat lembaga anti rasuah ini namun sayangnya Jokowi terkesan diam dan dalam polemik pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK alih-alih pegawai KPK ditambah ternyata ada 57 pegawai KPK yang diberhentikan dengan SK nomor 1327 bunyi surat itu karena itu ada sejumlah alasan yang bisa membuat Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung yakni karena KPK dilemahkan secara terstruktur sistematis dan masif melalui revisi undang-undang selain itu pimpinan KPK terpilih juga bermasalah karena telah terbukti melanggar etik nah itu teman-teman empati simpatik dari mahasiswa agar Presiden Jokowi turun tangan dalam menangani kasus ini dan mengangkat kembali mereka pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu diangkat menjadi pegawai KPK karena saya pikir mereka punya integritas punya komitmen kuat dalam pemberatasan korupsi kalau masalah TWK saya pikir mereka lolos jadi apa yang menyebabkan mereka tidak lolos saya tidak menemukan jawaban itu karena mereka orang pintar mereka para intelektual karena yang masuk di KPK adalah orang-orang yang cerdas, yang semat, yang pintar jadi kalau hanya menjawab pertanyaan terkait bawasan kebangsaan saya pikir mereka mumpuni tetapi saya melihat ada sesuatu yang membuat mereka itu tidak lolos TWK nah teman-teman itu yang menjadi serotan publik kemudian yang kedua yang perlu saya tanggapi terkait mahasiswa ini teman-teman terkait mahasiswa ini teman-teman saya menyambut positif gerakan mahasiswa itu karena menyuarakan aspirasi rakyat ketika mahasiswa turun ke jalan sebenarnya itu mewakili jutaan rakyat Indonesia yang ngeh yang tidak apa ya tidak berkembira tidak bahagia terkait dipecatnya 57 berkait KPK karena mereka yang dipecat itu adalah mereka-mereka yang punya integritas kuat dalam pemberantasan korupsi dan mereka berjuang sudah lama ada yang 10 tahun ada yang 14 tahun di KPK jadi ini yang membuat masyarakat itu peduli masyarakat itu bersimpatik kepada Pak Novel Baswedan dan teman-teman karena apa ya sekali itu teman-teman punya integritas kuat dalam pemberantasan korupsi mereka yang melanggar etik di KPK ini malah diberikan sangsidingan tetapi mereka yang tidak melanggar malah di berhentikan alasan tidak lolos TWK padahal Jokowi pernah mengatakan tidak lolos TWK bukan serta merta dijadikan dasar untuk memerhentikan pegawai KPK belum lagi dari Mahkamah Konstitusi kemarin mengatakan peralian dari pegawai KPK menjadi ASN jangan sampai merugikan pegawai KPK nah dilihat dari semua itu teman-teman banyak masyarakat yang mendukung agar Pak Novel Baswedan tetap di KPK tetapi sampai hari ini teman-teman Presiden Jokowi belum bertindak belum turun tangan dan seakan diam saja terkait polemik di KPK ini nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati